Serangan dari Rizal Subakja, langsung saja memberikan bola daerah Pemirsa, oh bisa kekal ini didapat, sayang sekali, tapi masih ada, grafiatur Rizal, oh baik sekali, oh sukar dipercaya Pemirsa, peluang pertama yang didapatkan tadi, ketika... Gagal mengusebut dengan sangat baik, dan akhirnya mereka bisa mendalam kontor, saran balik kali ini Pemirsa, baik sekali apa yang dilakukan, oh kali ini kita lihat Pemirsa, mencoba untuk memberikan bola daerah Rizal, oh sayang sekali, Umpak Rizal Fizal tadi kepada Arkan Kami, sekarang bola masih dikuasai, kembali kita lihat Pemirsa, dimana Agib kali ini, kalau kita melihat apa yang terjadi tentunya di lima menit pertama, tampaknya Malaysia mencoba bermain counter ya, mereka menunggu dan ini dia, ketika mereka dapat, mereka langsung memberikan bola-bola daerah dan mencoba untuk memanfaatkan kecepatan yang dimiliki oleh Anjas Mirza, oh bahaya kali ini Pemirsa, hati-hati tentunya, itu dia yang harus diperhatikan, ini, sementara kita lihat, dan ini dia menjadi sebuah counter yang didapatkan, Vigo Deniz, kembali, oh baik sekali Kami atur Rizky, baik sekali kembali Pemirsa, dua peluang yang didapatkan, Rizky Afriza, Rizky Afriza, ke tengah kali ini, dan Kami atur, oh bukan Kami atur ternyata Pemirsa, muncul, sebuah kencekan hampir, belum keluar lapangan, dan ada dua pemain, oh baik sekali, masih ada kali di Kami atur, Rizky Afriza, Rizky Afriza, Rizky Afriza, yang sangat apik ketika itu, ya, coba menarik para pemain dari Malaysia, bermain di DNA sendiri kali ini, kerjasama dari Yusuf tadi alias Aiman kali ini, dorong saja bola ke depan, sebuah serangan kali ini, melihat, oh bahaya kita lihat, sebuah terupas kali ini dari sekitar sebelah kiri, hati-hati Indonesia, hati-hati, Bukan dipercaya Pemirsa, inilah yang memang terjadi, dimana sebuah counter dari Malaysia, sebuah serangan dari sekitar sebelah kiri, membuat Malaysia sekarang memimpin dengan stok 0-1, tapi Indonesia tidak boleh patah semangat Kita lihat bagaimana serangan kilat dari sektor sebelah kanan, dimana Habil agak tertinggal, ya, sehingga terjadi bola crossing, bola cutback, ke susi tiang jauh, yang gagal untuk diamankan oleh Andrika, dan akhirnya kita lihat, dimana mau kumpul 17, dengan begitu, cari peluang dan memanfaatkan setiap kesempatan menjadi goal tentunya Femas ke dalam bola Pemirsa, masih Femas kali ini, Femas lagi, oh bahaya kita lihat Pemirsa, sebuah counter yang didapatkan, hati-hati, jangan kita lihat Pemirsa, hati-hati, oh sukar dipercaya kembali, sebuah kesalahan membuat Indonesia tertinggal 0-2, ayo Dan menjaga, memfilter lapangan tengah, gagal, maka langsung lawan berlaku dengan pemain belakang kita, kita lihat, memang tendangan yang sangat keras dan deras, sulit sekali untuk bisa diadang oleh Andrika dari Wafi, ya, pemain yang paling bisa diwaspadai, dan dia berhasil mengecoh dan juga merotakan Satu goal terlebih dahulu, satu goal terlebih dahulu saja memang dibutuhkan oleh Indonesia, Pemirsa, dan kali ini serangan kembali dilakukan, kita lihat bagaimana Habil mencoba untuk menahan bahaya, kembali kita lihat Pemirsa, dua pemain, masih bisa diambil oleh Habil Habil, oh bahaya kembali terjadi di daerah sendiri, hati-hati, hati-hati, sukar dipercaya Pemirsa, kembali Pemirsa, apa yang terjadi dengan Indonesia, dimana kita lihat Sayang sekali, betul-betul situasi yang sangat tidak mudah, bagaimana Habil berusaha untuk memainkan bola di ujung titik ataupun garis final, tidak terjadi kesalahan di sini, dan akhirnya dalam sudut yang sempit, Malaysia bisa menggandalkan Habil mencoba melakukan sebuah crossing, pindahkan bola kepada Vigo, Vigo Dennis, oh kali ini kita lihat Pemirsa, masih bisa ditahan Jadi kakak terlambat ya untuk menjemput bola ribon tadi Dan sekarang bola daerah kembali, Femas kali ini mahasiskan bola Pemirsa, oh hati-hati Femas, dua kali kita lihat Femas, oh bahaya kembali terjadi, wah beruntung kita lihat recovery dilakukan oleh Femas Korong bola kembali kali ini kepada Adib, ya Adib kita lihat Pemirsa, berikan kepada Danis, Danis langsung saya ke sektor sebelah kiri, kali ini Anjas Mirarza yang menguasai bola Serangan kembali coba dilakukan oleh Iskandar, ngasih Iskandar, gali ini melakukan sebuah kontrol bola, Iskandar, oh sebuah crossing kali ini dilakukan Hati-hati, oh apa yang terjadi, apa yang terjadi kita lihat Pemirsa Bola crossing dari jarak yang cukup jauh kita lihat, ada empat pemain sebenarnya di lini pertama kita untuk mendiharkan dalam, tapi ada kelengahan di sana Habil tidak menutup, ada pemain Malisa yang masuk menusuk dari sisi blindside, kita lihat dan Coba mengejar bola, ya, umban ke tengah dikontrol saja oleh Hanif, oh pelanggaran, ya pelanggaran kita Rizki mau ambil lancang-lancang kali ini Pemirsa, bersiap-siap Rizki, umban yang sangat baik dari Rizki Dan ini dia sebuah peluang didapatkan oleh Indonesia, kembali masih bisa ditahan tadi oleh keeper Fari, Kaviatur Rizki, pindah kiri kembali bola kepada Habil, Habil mencoba memberikan sebuah tejangan Habil Sebuah tejangan di luar atau final dilakukan oleh Habil, dan juga buah box TV digital, bukan TV berbayar, tidak menggunakan internet dan siaran gratis Indosier siap digital Pendangan kembali dilepaskan Pemirsa Oh, lepas kembali kita lihat Pemirsa Sultan Zaki Dan ini dia yang harus diantisipasi, kita lihat Pemirsa Andre, oh bahaya Oh, kita lihat Pemirsa, dimana ada sebuah pelanggan Ambil lancang-lancang, dari posisi 2-3 langkah Wafi, Wafi, oh sayang sekali Sayang sekali kita lihat Pemirsa 0-5 saat ini, dimana Indonesia tertinggal dari Malaysia Di saat depan saat di Cipirong Buruk tentunya bagi para pemain kita Walaupun sebetulnya ini Andrika sudah mampu menebak ya Berarah datangnya bola, tapi karena begitu deras Eksekusi dari Wafi, gol geteran Dan kemudian juga ada Zaki Semoga saja ini bisa berhasil Sementara tendangan dilepaskan Oh, masih bisa terjadi duel Skrimis dalam kota penalti Dan oh, hampir saja Masih Dan sekarang bola masih dikuasai kembali Kita lihat Pemirsa, hati-hati terdiri Bagaimana umpan yang berada di posisi yang kosong Richard sebagai kali ini mencoba menahan Serangan yang dia lakukan Oh, bahaya kembali terjadi Sebuah crossing mengarahkan Masih Nabil Asyura Kaviatur Rizky meminta bola Masih Nabil Nabil kita lihat Pemirsa Ya, bola efek yang kali ini dikirimkan Oh, baik Rizky Afrizal Rizky Afrizal Kali ini mencoba Kaviatur Shooting yang dilepaskan dalam posisi sulit Umban lagi kepada Rizky Afrizal Rizky Afrizal Baik sekali Umban menuju gerakan yang dimiliki Saat sekali Kaviatur Rizky tadi mencoba Mengaitkan kaki kiri dan bola Sekali masih ada serangan Oh, tukulan Yang ada Sebuah tendangan yang mencoba dilakukan Oh, kali ini melengkung Tendangan disabu saja bola Dikaukan dari kotak penalti Bola dikuasai Kita lihat umpan kali ini kepada Habil Masih Habil Pemirsa Sebuah crossing dari Habil Sekarang kotak penalti Untuk putaran final di tahun depan Bola masih dikuasai oleh para pemain dari Malaysia Waktu terus berjalan 83 menit saat ini Dekatan kembali Coba dilakukan Bola ini melalui Afik Bola baru masuk Upaya yang kita patut apresi Tapi memang belum beruntung Sampai Habila tegar Terima kasih 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 Oh, akhirnya kita yang pemirsa Malaysia dalam belajar terakhir Di malam hari ini Iya, sedari tadi Ini yang kita nantikan ya Bagaimana ada rebound mentality Dan pada akhirnya Faris Bisa ditaklukkan oleh Arkanya dengan Benintikannya Apalagi ada 6 slot Yang disediakan untuk Yang terpenting Pelajaran ke depan Yang harus kita bisa perbaiki Iya, akhir dari pertandingan Di mana Malaysia Berhasil meraih kemenangan 1-5 atas Indonesia Di Stadion Pakansar Di Cipirong, Kabupaten Bogor Sebuah hasil Yang benar-benar Tidak pernah terbaik